Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa channel Pertilih MTA TV Senang sekali lah Matifa menemani Anda semuanya Di program Inframe MTA TV Dan kali ini kita akan menghubungi koresponden Budi Andri Mengenai Bedah Rumah Warga MTA Sumatera Utara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan Budi Andri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rekan Rahmat Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah Bagaimana kabarnya dengan sehat-sehat di sini? Alhamdulillah Bagaimana kabarnya dengan sehat-sehat di sini? Alhamdulillah sehat semua Dan tampaknya cuaca di situ sangat cerah ya ini? Iya, di sini kebetulan baru masuk musim penghujan Tapi biasanya untuk siang hari panas terik Dan biasanya sore atau menjelang malam hari Ya baik Silahkan Rekan Budi sampaikan ya Mengenai program Bedah Rumah Warga MTA Sumatera Utara ya Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTA PC dimanapun Anda berada Masa pandemi COVID-19 Tidak menyeruskan semangat Dari Majelis Tafiral Koran Sumatera Utara Untuk melangsungkan program Bedah Rumah bagi warganya Dan saat ini Kami sudah berada di lokasi Dimana berlangsungnya kegiatan Bedah Rumah Oleh Tim Relawan Bedah Rumah MTA Sumatera Utara Tepatnya di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang Kesempatan Pertubstituan Kabupaten Dinserdang Sumatera Utara Untuk lebih jelasnya Kita akan berbincang dengan narasumber kami Beliau Sarijo M.A.G Laku Pemiran Majelis Tafiral Koran Sumatera Utara Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Program Bedah Rumah di Majelis Tafiral Koran Sumatera Utara ini Kalau boleh tahu Ini sebenarnya apa latar belakang yang mendasari Untuk muncul program Bedah Rumah untuk warga Majelis Tafiral Koran ini Baik Yang secara mendasar yang melatar belakangi Berdarung ini Bahwa Ketempat tinggal itu merupakan kebutuhan bagi orang yang hidup Sementara Harapan kita Seluruh warga MDA itu Kalau tidak Walaupun Keterhana Memiliki rumah diri Masa kalanya orang tidak mempunyai kemampuan untuk Mendirikan rumah Maka Karena kita punya kebersamaan Maka kebersamaan ini Turun tangan untuk membantu mereka-mereka yang Secara mandiri kurang mampu Untuk Membuat rumah Walaupun Keterhana Masa Kebersamaan Menggerakkan warganya untuk Totong Royong Mendirikan rumah secara Kegiiran Secara bergantian Sehingga dengan kemudian Akan Diwujudkan Walaupun Rumah itu Keterhana Layak ini Tapi Harapan kita Seluruh warga MDA Punya rumah Kemudian Untuk program Bedah rumah itu sendiri Target Yang bisa dimasukkan Dalam Bedah rumah ini Apakah mempunyai Keteritaan Layak Untuk dilaksanakan Bedah rumah Bagi warga Jadi Bedah rumah ini Ada beberapa Kategori Kategori yang pertama Kita Memandang Ada warga Yang memang Benar-benar Tidak mampu Baik Pengadaan Lahan Untuk tapak rumah Mampu bahan Pemunan Sementara Mereka Sudah sangat Membutuhkan Rumah Sebagai tempat Tinggal Ketika Kebersamaan Bisa Memperakarsai Untuk Bisa Mendirikan rumah Murni Dari Gerakan Kebersamaan Kategori yang pertama Kategori yang kedua Bahwa Ada warga Yang Mempunyai Tapak Bagi Tempat Rumah Tetapi Tidak memiliki Bahan-bahan Bangunan Untuk Bisa Mendirikan rumah Maka Kebersamaan Melakukan Perjirakan Atau Berjirakan Untuk Bekerjasama Kemudian Mengajakan Bahan-bahan Bangunan Agar Bisa Membuat Rumah Kemudian Kategori yang ketiga Warga Sudah Mempunyai Tapak Tanah Untuk Mendirikan rumah Kemudian Bahan-bahan Bangunan Sudah Memiliki Namun Tidak-tidak Mendirikan Maka Kita Memperakarsai Menggerakkan Warga Untuk Berkotong-royong Darat Pergiliran Agar Bahan-bahan Bangunan Yang Bisa Dihudukan Menjadi Rumah Itu Di antara Beberapa Kategori Bejarumah Maka Tentu Hal ini Kita Kerjasama Dengan Pengurus-pemurus Daerah Kalau Ada Warganya Di Daerah Yang Dalam Kategori Yang Kemudian Itu Biasanya Memberi Masukan Kepada Kami Sebagai Bersinator Wilayah Kemudian Bisa Beremuk Kemudian Ditetapkan Dapan Waktu Pelaksanaannya Kemudian Cara Penghidiran Warga Untuk Pergota Meroyong Itu Kemudian Kemudian Selanjutnya Kehidatan Program Bedahumah MDR Matra Utara Ini Sudah Berlangsung Kejak Kapan Dan Untuk Bedahumah Kali Sudah Yang Keberapa Kalau Kalau Untuk Program Bedahumah Di Rumah Terah Utara Ini Hampir Hampir Tersamaan Dengan Awal Terdirinya Pengajian Di Di Sudah Pun Yang Sekarang Ini Semua Yang Keberapa Kita Sudah Enggak Lagi Salingga Itu Sudah Puluhan Rumah Kita Dirikan Dengan Cara Gerakan Gosong Royong Seperti Ini Kalau 25 Kemungkinan Ketiga Rumah Yang Kita Dirikan Dengan Cara Gosong Royong Seperti Ini Sudah Kemungkinan Untuk Pelaksanaan Ketiga Rumah Kali Apakah Mempunyai Target Waktu Yang Dipatorkan Selepas Sejan Hari Mulainya Sejak Kapan Untuk NBD Mini Di Tempat Ini Kita Mulai Dari Suhat Dan Secara Rame-rame Kita Gerakan Mulai Hari Senin Dan Targetnya Semoga Pemerikannya Dalam Peminggu Ini Sudah Hari Yang Ke Ya Bagaimana Yang Kita Lihat Ini Hari Yang Ke Empat Kita Buat Rumah Ukuran 10 Kali 8 Dan Insya Allah Dalam Pemeriksa Peminggu Selesai Kita Kerjakan Dan Rumah Bisa Kita Serahkan Kepada Pemiliknya Untuk Sumber Dana Dari Kegiatan Pedas rumah Masjid 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 Sesuai dengan Kategorinya Kalau Pemilih Rumah Mampu Mempunyai Lapak Tanah Untuk Rumah Kemudian Bahan Bangunan Kita Menyediakan Sendiri Kita Hanya Menyukur Tenaga Kemudian Bagi Warga Yang Mungkin Punya Tanah Dan Setengah Bahan Bangunan Kita Menyukur Bahan Bahan Kekurangannya Dan Tenaga Dan Ada Lagi Yang Memang Tidak Mempunyai Sama Sali Tapi Mereka Jangan Murni Kekurangannya Bersama Dari Mana Dari Mana Dana Diberoleh Itu Kosong Royong Bersama Seluruh Warga Pengajian Karena HGK Berjuang Itu Dengan Badanmu Dan Juga Dengan Hartamu Dengan Dimotivasi Ternyata Manfaatnya Besar Jadi Kita Sudah Komplosikan Dengan Bersamaan Ini Kita Memilikan Puluhan Rumah Dari Berdasar Royong Jadi Murni Pendanaan Tenaga Dan Hal-hal Lain Yang Terkait Dengan Jerakan Ini Adalah Murni Dari Warga Sendiri Ini Kalau Saya Lihat Untuk Peserta Setelah Rumah Ini Banyak Rumah Ini Berasal Dari Mana Jadi Jadi Pedah Rumah Ini Memang Kami Tujukan Damping Menciptakan Lapangan Ketempatan Untuk Amal Bagi Warga Pengajian Juga Sebagai Jalingan Kuat Dengan Demikian Maka Tujukan Ini Semakin Menambah Peratnya Hubungan Dalam Pergaulan Di Masyarakat Sesama Kutunya Sesama Waktah Pengajian Maka Perwakilan Dan Tafang-tafang Yang Ada Di Sumatera Utara Ini Kami Ikut Kertakan Semua Tanpa Ketuali Termasuk Juga Pengurus Pengurusnya Kalau Memang Ada Jatwal Kediatan Kodong Royal Yang Mereka Berangkat Jadi Seluruh Tafang Dan Perwajilan Kita Lipatkan Mereka Bisa Merasakan Suka-suka Pahit Ketirnya Melalui Dalam Satri Dilah Ini Biar Dikamping Kelajaran Juga Praktek Nyata Sepertinya Memuatkan Siwa Mereka Untuk Lebih Senang Lagi Mendalami Agama Ini Bagaimana Tanggapan Masyarakat Sitar Memenai Program Berlangsung Dilaksanakan Oleh Masyarakat Berlangsung Masyarakat Alhamdulillah Bedah Rumah Ini Kita Jadikan Sebagai Media Da'wah Jadi Da'wah Dengan Perjuatan Nyata Itu Ternyata Dampaknya Lebih Rasa Lebih Mengenal Dan Lebih Mudah Di Perhatikan Oleh Orang-orang Yang Ada Di Kita Kita Sambusan Dan Tanggapan Dari Masyarakat Kita Sangat Satis Bahkan Tempat-tempat Terlempu Sampai Ada Kalanya Kepala Bisan Menyambut Kemudian Kepala Lundungan Kepala RT Baiknya Ikut Menyambut Karena Mereka Sangat Sangat Heran Di Zaman Sekarang Ini Masih Ada Orang Yang Mempunyai Kemangat Untuk Dari Dari Jadi Hampir Keadaan Ini Langkah Di Masyarakat Kita Menjumpa Menghidupkan Kembali Praktek Praktek Dari Raya Dengan Berangkat Untuk Mengatasi Kesulitan Kesulitan Yang Diasat Dari Wajah Dujuhnya Masyarakat Pada Umum Yang Kita Beberapa Lalu Mengatakan Kejarah Nantuk Bukan Berwajah Wajah Masyarakat Yang Menurut Pertinjangan Kita Perlu Tolong Dengan Jara Diasat Rumah Selayak Ini Masyarakat Terima kasih Terima kasih Semoga Program Berat Umar Menurut Laporan Semata Utara Semakin Tertambah Bagi Jumlah Dan Membawa Berkat Selamat Terima kasih Baik Terima kasih Rekan Budi Andri Selamat Bertugas Kembali Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Sudah Pemirsa MDA TV Demikian Tadi Program Inframe MTA TV Bersama Rekan Budi Andri Dari Sumatera Utara Terima kasih Bersamanya Saya Rahmat Tifa Dan Kru Yang Petugas Pemirsa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa